Shalom Shalom Apa kabar hari ini? Pasti dalam keadaan suka cita kan? Walaupun Dalam masa pandemi Covid-19 Seperti ini Saya Teman-teman pasti Merasa bosan dan judul Tapi kita stop suka cita ya teman-teman Karena apa? Karena kita masih diberikan Kesehatan dari Tuhan Nah hari ini Kita akan memuji Dan memuliakan nama Tuhan ya Kita siapkan Hati dan pikiran kita Hanya tertuju kepada Tuhan Agar Kita bisa tertip saat kita pribadi Sekarang Kita ambil Alkitab kita dan kita baca Secara bersama-sama ya teman-teman Ayat Bacaan kita hari ini Ini diambil dari Yeremia 1 Ayat 5 sampai 8 Demikianlah dengan Tuhan Sebelum Sebelum Terima kasih Tuhan Tuhan memadilkan kita Memadilkan kita di dunia ini Dengan segala kekurangan kelebihan kita Aku Aku Kamu Membantu 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 orang tua kita Mengasihi Dan menolong Hormat kepada Kedua orang tua kita Karena kita dilahirkan Untuk memiliki berkat bagi orang lain Apalagi Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini Banyak yang bisa kita berbuat Di rumah kita Kita bisa membantu orang tua kita Menolong kakak dan adik Saling mengingatkan untuk memakai masker Karena kita dilahirkan Untuk menjadi berkat Dan masih banyak lagi Yang bisa kita bantu Karena COVID-19 seperti ini Kita sudah cukup lama Belajar di rumah Belajar dengan tekun Dan Tidak merepotkan orang tua itu Juga Sesuatu menjadi berkat kan Teman-teman pernah kepikiran gak Kita yang masih anak-anak ini Tuhan ingin kita membantu orang lain Dan menjadi berkat Seperti ayat Yang kita baca pada hari ini Teman-teman juga harus menjadi berkat Karena Tuhan akan sayang pada teman-teman Kiranya Saya dan teman-teman Dapat memperhatikan Dalam kehidupan kita ya Demikianlah firman Tuhan Sampai untuk kita hari ini Tuhanlah yang Menyempernakan dalam hidup kita Amin Tuhan Yesus memberkati Tuhan Tuhan Tuhan